Oke guys, welcome back to My Smellow, balik lagi sama gue, hello! Nah, di video kali ini kita bakalan cobain untuk gacha ya, yang ada di game ini, setelah gue grinding lumayan lama lah ya, buat ngumpulin tiket gacha, dan juga ada satu gift code yang bakalan gue berikan kepada kalian ya. Dan sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa di tekan tombol like dan juga subscribe-nya guys, oke? Nah, jadi setelah gue grinding lumayan lama ya, by the way disini naik levelnya lumayan susah guys, karena dapet EXP-nya itu per hari cuma berapa, gak terlalu gede ya EXP-nya, dan juga misi yang didapat itu terlalu komplikatif menurut gue ya, di game ini tuh terlalu banyak menggunakan yang namanya stamina, sedangkan stamina yang digunakan atau stamina yang bisa kita beli itu terbatas guys, setiap harinya. Nah, jadi kita harus lebih memikirkan efisiensinya gimana nih, kira-kira nih, ya kan? Kayak gitu guys, oke. Disini kita bakalan langsung gacha, by the way gacha itu ada di bagian rekrut ya, bagian rekrut, dan disini ada dua banner, yang pertama yang di bagian basic. Jadi yang perlu kalian tahu, yang ini adalah karakter utama yang bisa kita gacha, dan satu lagi adalah support card sniper. Nah, gunanya support card ini untuk dimana bang? Nah, ini di hero ya, kalian pencet hero, terus bagian sini, nanti disini ada tulisan yang namanya card guys, nih, bagian card. Nah, gunanya kartu support tadi ditaruh disini guys, jadi dia lebih berfungsi dalam bantuan yang emergency lah ya, istilahnya bantuan damage lah. Nah, disini gue yang baru dapetin yang kartu aktifnya satu doang nih, alias yang bisa gue gunain skillnya. Sisanya tuh pasif doang ya, nggak bisa diaktifkan. Jadi dia otomatis doang. Nah, sisanya, ya kita harus gacha lagi guys. Selain karakter utama, kita harus gacha ini lagi. Jadi, double nih gachanya guys. Bukan satu doang nih ya. Nah, oleh karena itu, kita bakalan gacha dulu yang pertama kali nih. Total kita bakalan gacha 25 tiket ya, sama yang gratis ini. Oke. Biasanya kita bisa dapet fragment juga ya, jadi nggak langsung dapet satu karakter full, alias bisa dapet fragment. Dan kalau misalkan kalian lihat disini, drop detailnya itu kecil banget guys. Walaupun yang tier B pun, itu cuma ratenya 4%. Sisanya tuh shark doang nih. Shark atau fragment lah ya, sebutannya. 91% guys. Sharknya. Ini kek, aduh, parah sih ratenya gachanya guys, sebenernya. Oke, kita habiskan dulu ya, dua tiketnya ini. Lumayan sih. Ini gachanya agak-agak berat daripada game yang lain ya. Tuh. Dapetnya fragment doang. Wups. Tuh. Nah, sekarang kita pakai teori yang sudah lama. Kita gunakan ya. Teori ludah nih. Cui, cuy, cuy, cuy. Ini langsung 10 kali gue ya, langsung habisin aja ya. Cui, cuy, cuy. Tuh. Bim, salah bim. Abrakadabrak. Tanda tangan gue dulu nih. Wui, 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 wui. Wui, 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 wui. Wui, penuhinan. Aduh, parah sih. Masa cuma dapet fragment doang? Kagak dapet karakter, cuy. Wah, parah sih ini. Ini apa sih? Oh, ini buat join team ya, guys. Oke, selanjutnya kita bakalan gacha di bagian support card sniper. Kita lihat seperti apa rate-nya ya. Sip. Oke, dapet level 1 pasif. Random probability. Apa tuh? Oh. I see. Ternyata kita bisa memilih nih. Kira-kira rate kita untuk dapetin yang sudah kita pilih itu berapa persen, guys. Oh. Mirio Togata Advanced Cell Pick. Wui. Ini kayaknya keren-keren nih yang bawah nih. Waduh, muskular. Ada Kuro Giri. Hmm, karena kita udah dapet Tokoyami. Eh, Sukoyami ya. Tokoyami lah yang namanya. Gue lupa. Kita silikin ini aja kali ya. Oh, salah satu aja. Oke. Sekarang kita bakalan coba satu kali lagi ya. Bim. Wah. Dilek ternyata, guys. Nah, sekarang kita coba nih. Sepuluh kali. Kita pake sign dulu ya tenang-tangan gue nih. Kalau misalnya ini berhasil, kalian ikutin aja, guys. Up. Wuhi. Wuhi. Apa tuh? Yah. Yah. Ini ada gue. Yah. Gak ada yang bagus loh. Sia. Gak ada yang bagus, guys. Dan kalau misalnya kalian kurang gacanya, kalian bisa beli di bagian sini. Tapi, karena gue lagi nabung dulu ya. Jangan dihabisin dulu nih. Si coin kampret ini. Susah dapetnya, guys. Si coin ini. Kalian harus beli ya. Lagi-lagi top up. Nah, tuh. Nah, by the way, disini gue udah ada harus top. Kalau misalnya kalian udah nonton video gue sebelum ini mengenai rekomendasi top up, gue ada ngelakuin top up disini. Makanya gue bisa claim-claim kayak gitu, guys. Nah, disini bagian hero list ya. Contribution target. Gue dapet EXP lagi. Ya, EXP-nya cuma dari sini sebenernya. Literally ya. Nah, ini training benefit. Ini bakalan gue bahas nih fungsinya apa dan kenapa harus kalian selesaikan. Oke. Nah, selanjutnya. Kita bakalan lihat dulu nih. Di bagian... Untuk gacha ya. Eh, gacha. Untuk redeem code ya. Sesuai janji gue, gue bakal bagi redeem code. Jadi, redeem code itu ada di bagian... Oke, kita login dulu nih. Hero supply. Jangan lupa di... Apply. Nah, disini guys. Di bagian gift pack exchange ya. Nah, disini kalian masukkan kodenya guys. Kodenya adalah Pro-Tai. Kalian take. Claim. Wih, dapet makanan. Dapet fragment sama kotak ini gue lupa. Nanti kita lihat langsung ya. Oh, kotaknya itu isinya fragment yang bakalan kita bisa pilih. Nah, itu dia. Nah, sisa yang kotak biru itu apa sih isinya? Kita lihat ke back dulu ya. Oh, ini nih. Oh, dapet karakter... Oh, ini. Buat upgrade talent guys. Ada untuk power. P-factor. T-factor ini teknikal. Dan sisanya speed ya. Ini kita bisa memilih guys. Mantep gak tuh? Gila. Kalian buruan buruan langsung itu ya. Langsung di redeem ya. Karena ini redeem code-nya tuh termasuk agak pelit ya. Untuk si game ini sendiri. Kenapa? Karena untuk dapetin redeem code ini aja. Satu. Gue susah setengah mati nyari nyari infonya guys. Gue kesana-kesemari. Di website-nya gue gak ada ya. Gak gak ada nih infonya nih. Itu yang gue bingung sebenarnya. Ini game memang bisa dibilang basisnya itu bagus dari anime. Otomatis kan dari fanbase-fanbase-nya atau yang seneng nonton animenya pasti main game ini kan. Tapi gue bisa bilang ini rate-nya untuk game-nya sendiri agak pelit ya. Untuk hadiah-hadiah. Dan juga untuk kode-kode agak pelit. Dan juga dari teknik bermainnya juga agak lebih sulit ya. Ini bukan MMORPG yang biasanya yang gue mainin yang gak terlalu ribet. Ini ribet banget. Ada gacha kartu support. Ada gacha karakter utama. Ada banner khusus. Terus juga ada peralatan yang harus kalian beli lagi. Terus stamina-nya disini pelit banget yang susah didapatkan. Sehingga kita harus lebih efisiensi. Nanti akan gue buatin lagi video tersendiri untuk manfaatkan stamina yang yang efektif buat setiap hari sehingga kalian gak salah dalam melakukan penggunaan stamina ini lebih efektif dan juga bisa naikin BP kalian battle point disini gue gak tau sebutannya apa tapi yang jelas gue bisa sebutnya BP battle point atau BR battle rank nah kurang lebih itu aja yang bakalan gue bagikan kepada kalian jangan lupa di like komen share dan juga subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya bye bye ciao bye